Perkenalkan dulu teman-teman yang satu ini. Lafran Bani. Lafran! Ngegrinis dan sekarat. Saya lelahi ta'ala untuk ke Indonesia. Ibu pertiwi butuh muda yang bisa membuat dibangkit. Bagi kalian yang ingin meninggalkan tempat ini, silahkan. Korps alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau kami merilis trailer dan poster resmi film berjudul Lafran. Film tersebut menandai enam tahun penetapan Lafran Bani sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Aktor Dimas Anggara didapuk menjadi pemaran utama yang menokohi karakter seorang Lafran Bani dalam film berjudul Lafran ini. Produser film Lafran, Dede Ridwan mengatakan, Dimas dipilih telah melalui proses diskusi panjang serta penjiwaannya yang sangat sesuai. Bahkan ketika berbincang dengan salah satu pimpinan HMI Cabang Yogyakarta, Dimas sangat fasih menceritakan perjalanan hidup Profesor Lafran. Film berjudul Lafran ini telah diproduksi sebelum masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Selain Dimas Anggara, film ini juga akan dibintangi oleh sederet aktor seperti Matthias Muhus, Aryo Wahab, Lala Carmela, Alfie Alvandi, Ratna Riantiarno, Farandika, dan Nabil Lunggana. Film ini menceritakan seorang Lafran yang ditinggalkan oleh dua perempuan paling dekat dalam hidupnya sejak masih kecil. Saat Lafran berusia dua tahun, ibunya meninggal dunia. Selang beberapa tahun kemudian, neneknya juga meninggal dunia. Kehilangan kedua orang yang disayanginya baginya seperti kehilangan kemudi. Dua sosok perempuan terdekat dalam hidupnya membuat Lafran jadi kurang pengasuhnya. Ayahnya, yaitu Sultan Panguraban, tokoh pergerakan di Sumatera Utara, terlalu sering berpergian hingga Lafran harus ditinggal bersama kakaknya. Di usianya yang masih kecil, Lafran menjadi pemberontak atas kondisi ketidakadilan yang menurut dia harus pindah ke berbagai sekolah. Lafran bahkan sempat menjadi petinju jalanan. Kakaknya, yaitu Sanusi dan Armijin Pane yang mendorong Lafran supaya energi pemberontaknya diubah ke dalam bentuk karya. Perjalanan Lafran dari Tapanuli Selatan ke Jakarta hingga Yogyakarta mewarnai perubahan cara pandangnya dalam berjuang. Idealisme menguat, prinsip hidup harus ditegakkan menjadikan Lafran Pane punya visi besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saat pendudukan Jepang, Lafran sempat ditahan karena membela para pertenak sapi. Ia kemudian dibebaskan setelah ayahnya menebus dengan menyerahkan busi bual-buali kepada tentara Jepang. Sejak itu, Lafran begitu antusias terlibat dalam berbagai arus gerakan kemerdekaan, termasuk para pemuda yang mendorong Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Semasa kuliah di Yogyakarta, Lafran gelisah melihat kaum muslim terpelajar yang terlalu larut dalam pemikiran sekuler. Mereka sering melupakan ibadah utama, maka muncul kemudian gagasan untuk dia mendirikan HMI sebagai wadah untuk berjuang dalam bingkai keislaman dan keindonesiaan. Mewujudkan hal itu, tentu bukan perkara mudah, mengingat arus politik aliran pada saat itu sangat kencang. Keberadaan HMI ditentang oleh organisasi Islam yang sudah ada, belum lagi adanya resistensi dari gerakan kelompok sosialis. Dari semua pertentangan dan gesekan yang dihadapi, Lafran punya tekad dan niat yang bulat serta hati yang mantap untuk mewujudkan visi panjangnya tentang keislaman dan keindonesiaan yang sejuk, damai, indah dan menyatukan. Untuk jadwal penayangannya sendiri, belum diketahui tanggal pasti tayangannya film ini. Namun, film ini akan segera tayang di seluruh bioskom Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Apakah kalian tertarik dengan film yang satu ini? Silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Pastikan kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya dengan cara mensubscribe channel 4news dan share ke teman-teman kalian agar kalian tetap terupdate seputar dunia perfilman dari channel 4news. Jangan lupa krim super tank sebagai bentuk respect agar channel 4news lebih semangat lagi upload video terbaru. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selamat beraktifitas. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!